Intro Perjalanan membawamu Bertemu denganku Ku bertemu kamu Sepertimu yang ku cari Konon aku juga Seperti yang kau cari Kukira kita asam dan garam Dan kita bertemu di belangan Kisah yang ternyata tak seindah itu Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Latarmu dan latarku Kukira takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kalau aku jadi kita Kasih sayangmu membekas Redam kini sudah Bija istimewa Entah apa maksud dunia Tentang ujung cerita Kita tak bersama Semoga rindu ini menghilang Konon katanya waktu sembuhkan Akan adakah lagi yang sepertimu Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Begitu banyak yang sama Latarmu dan latarku Kukira takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kau aku jadi kita Kau melanjutkan perjalananmu Kau melanjutkan perjalananku Kau melanjutkan perjalananmu 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 Takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kau aku jadi kita Kukira kita akan bersama Hati-hati di jalan Perjalanan membawamu Bertemu denganku Ku bertemu kamu Sepertimu yang ku cari Kononaku juga Seperti yang kau cari Kukira kita asam dan garam Dan kita bertemu di belangan Kisah yang ternyata tak seindah itu Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Latarmu dan latarku Kukira takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kau aku jadi kita Kasih sayangmu membekas Redam kini sudah Dijar istimewa Entah apa maksud dunia Tentang ujung cerita Kita tak bersama Kita tak bersama Semoga rindu ini menghilang Kukira Konon katanya waktu sembuhkan Akan adakah lagi yang sepertimu Kukira Kukira kita akan bersama Begitu banyak yang sama Latarmu dan latarku Kukira takkan ada kendala Kukira Kukira ini kan mudah Kau aku jadi kita Kau melanjutkan perjalananmu Kau melanjutkan perjalananku Kau 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 Betila Kopi Apapun Banyak ji Kau Kau Kukira takkan ada kendala Kukira ini kan mudah Kalau aku jadi kita Kukira kita akan bersama Hati-hati di jalan Perjalanan membawamu Bertemu denganku Ku bertemu kamu Sepertimu yang kucari Konon aku juga Seperti yang kau jalan Mari kita sambung dengan tepuk tangan yang meriah I would never fall in love again Until I fall in love I said I would never fall Unless it's you I fall in love I was lost within the darkness But then I fall Oh heart I fall Selanjutnya kita akan menyambut kedatangan mama tercinta Kami persilahkan kepada mama membelai pria Ibu Inawati Wiaji Dan juga mama membelai wanita Ibu Lina Gunawan Untuk memasuki ruangan Mari kita sambung dengan tepuk tangan Bagi mama mama tercinta kita Inawati 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 Dengan wajah yang penuh dengan senyum kebahagiaan Saat ini Antoni akan menyambut Sabrina Membelai wanita yang ia kasihi Yang akan memasuki ruangan Didampingi oleh ayah tercinta Yaitu Bapak Nono Budian Thomas Lalu menjemput Dan juga akan mema tidak d 교 Ki-a Bapak Nono Budian Thomas Somuk Siapa tampa Selamat menikmati Sekali lagi kita akan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Sabrina. Selamat menikmati Sebagai orang tua dari saudara-saudari Sabrina, apakah Bapak Nono Budiato bersedia menyerahkan saudari atau anak tercinta Sabrina kepada Anthony? Ya saya bersedia Mari semua jemal bertepuk tangan Ya? Terima kasih Kami bersilakan Bapak Ibu Serep yang terkasih untuk duduk kembali Baik Bapak Ibu yang terkasih Saat ini kita akan mengawali acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita datang menyembah Tuhan Kita bersyukur hari ini boleh ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan Mari kita angkat hati kita Kita naikkan pujian ini Ku bersyukur Bapak Sebab banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami Kami hidup penuh anugerah Kami hidup penuh kelimpahan Oleh karena kau mengasihi kami Terima kasih Tuhan Kami hidup penuh anugerah Kami hidupku Kami hidupku Kami hidupku hidupmu ku bersyukur Tuhan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiapu di dalam hidupku ku bersyukur ku bersyukur Tuhan ku bersyukur Tuhan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiapu di dalam hidupku ku bersyukur ku bersyukur Tuhan 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 ku bersyukur ku bersyukur Tuhan 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 ku bersyukur T Ku bersyukur, ku bersyukur Bapak Bapak, ku bersyukur Tuhan Bapak kasih setiaku di dalam hidupku Ku bersyukur, ku bersyukur Ku bersyukur, ku bersyukur Kami mau lebih lagi Tuhan Bahwa kami masuk lebih dalam hadiratku Yesus Sebab sungguh besar setiamu dalam hidup kami Kau berbuat sesuatu hal yang baik dalam hidup kami Kau mengasihi kami Tuhan Kami bersyukur Mari katakan sungguh besar setiamu Tuhan Kau nyatakan dalam hidup kami Hari lepas hari Terima kasih Yesus Terima kasih Sungguh besar setiamu Jatani sepanjang hidupku Caramu telah layakkan kehidupanku Tidak ada kata yang bisa 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 Tidak ya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Biar ada kata yang bisa lukiskan Lukiskan indahnya kau berluar Bagimu segala pujian dan kemudahan Kutinggikan kau, kutinggikan Engkau Tuhan memilih segalanya Lebih dalam ku menyemang Dalam roh dan kemudahan Tuhan ku tinggikan Engkau Tuhan melatih segalanya Tuhan memilih segalanya Lebih dalam ku menyemang Dalam roh dan kemudahan Selamanya Mari angkat tangan kita dihadapan Tuhan katakan sama-sama Kutinggikan kau, Tuhan Kutinggikan kau, Tuhan Kutinggikan kau, Tuhan Kutinggikan kau, Tuhan Ku menyemang Dalam roh dan kemudahan Kutinggikan kau, Tuhan Kutinggikan aku, Tuhan Tidaklah Tuhan yang teman Dalam roho dan nyemaran Selamanya Dengan segera pasirkan lagi Kau katakan Tuhan Kutikin Tuhan Tidak engkau Tuhan Dalam ini segalanya Lebih dan yang tu menyempat Dalam roho dan nyemaran Selamanya Dalam roho Dalam roho dan nyemaran Selamanya Dalam roho dan nyemaran Dalam roho dan nyemaran Selamanya Bapak terima kasih buat pagi yang ini Kami sungguh mengucap syukur Buat semua anugerah Kasih karuniamu kepada setiap kami Bapak terima kasih Tidak ada satupun yang terjadi itu Di luar kendalimu Kami tahu ini rencana Tuhan Tuhan izinkan Terima kasih Tuhan buat pagi ini Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini Terutama kedua mempelai Anak-anakmu yang kukasihi Juga untuk keluarga mempelai Keduanya Juga setiap kami yang hadir di tempat ini Terima kasih Tuhan Berkati firmanmu Berkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Biar ini boleh jadi berkat buat setiap kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Sama-sama kita katakan Amin Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Mempelai Antoni Sabrina Wah ini saya sepertinya gak kelihatan ya Oke Wah ini gak kelihatan benar nih Saya disini aja ya Gak apa-apa ya Malum badan saya tidak terlalu tinggi Tapi dekornya luar biasa indah semua Ya Antoni Sabrina Santai ya Gak boleh tegang Ya relax aja Ya saya tidak akan lama-lama Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Juga untuk Antoni Sabrina Saya pada waktu menyiapkan firman ini Saya berdoa dengan sungguh-sungguh buat kalian Ya Kalian sudah mengikuti pimpinan peranikah ya Sudah berapa bulan ya Sudah gak lama juga ya Walaupun online Kemarin on site ya Kemarin juga terakhir mereka datang ke gereja Ketemu dengan Gembala Sidang ya Pak Lukas dengan Bu Indah Oh ya salam dari mereka buat kalian Juga untuk Kak Budi Ya salam Jadi Dasar-dasarnya sudah ya Ketemu saya juga sudah secara online ya Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Saya akan bacakan di dalam Yohanes 2 Ayat 1-11 Ini firman bagus sekali Ya Jadi bukan hanya untuk Antoni dan Sabrina Tapi buat saya juga buat kita semua Saya akan bacakan di dalam Yohanes 2 Ayat 1-11 Pada hari yang ketiga Ada perkawinan di Kana Nah saudara pasti tahu ya Cerita tentang perkawinan di Kana Di Galilea Dan Ibu Yesus ada di situ Ayat yang kedua Yesus dan murid-muridnya Diundang juga ke perkawinan itu Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepada Yesus Mereka kehabisan anggur Kata Yesus kepada ibunya Mau apakah engkau daripadaku ibu Saatku belum tiba Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan Apa yang dikatakan kepadamu Buatlah itu Di situ ada 6 tempayan Yang disediakan untuk Pembasuhan menurut adat orang Yahudi Masing-masing isinya 2-3 buyung Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu Isilah tempayan-tempayan itu Penuh dengan air Dan mereka pun mengisi sampai penuh Lalu kata Yesus kepada mereka Sekarang cedoklah dan bawalah Kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Setelah pemimpin pesta itu Mengecap air yang telah menjadi anggur itu Dan ia tidak tahu dari mana datangnya Tetapi pelayan-pelayan yang mencedo air itu mengetahui Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum Barulah yang kurang baik Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang Hal ini dibuat Yesus dikana di Galilea Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-murid pertama Mengapa Yesus melakukan mujijat pertama kalinya Itu bukan di baik Allah Bukan di jalan raya Bukan di tempat-tempat umum Tapi yang pertama kali Yesus melakukan mujijat Itu di pernikahan Di perkahwinan Kenapa saudara? Karena pernikahan itu dimana Tuhan spesial Karena pernikahan itu sangat-sangat Tuhan cintai Pernikahan itu betul-betul bagi Tuhan itu sangat serius Makanya awal dari mujijat pertama Yesus itu di pernikahan Jadi pernikahan ini bukan karena umurku sudah dewasa Oh papa mama nyuruh nikah Bukan Pernikahan itu adalah ide gagasan daripada Tuhan sendiri Tapi saudara Iblis itu juga punya rencana bagaimana merusak pernikahan Khususnya pernikahan anak-anak Tuhan Dia berusaha mengintimidasi, mengadu domba Dibuatlah rumah tangga itu tidak sejahtera Tujuannya apa? Perceraian Itu iblis Tujuan pernikahan dari Tuhan itu sangat istimewa Supaya mereka jadi berkat buat banyak orang Tapi iblis tahu Dia berusaha merusak pernikahan anak-anak Tuhan Sehingga ujung-ujungnya perceraian Jadi saudara Kita harus tahu bahwa pernikahan ini adalah ide dan desain inisiatif daripada Tuhan sendiri Kenapa saudara? Karena pernikahan ini juga adalah gambaran sebenarnya Hubungan Kristus dengan jemaat Yang mempelai pria itu sebagai gambaran Yesus Mempelai pria wanita itu sebagai gambaran gereja Jadi sebenarnya pernikahan anak-anak Tuhan Pernikahan Antoni dan Sabrina Ini sebenarnya gambaran hubungan antara Yesus sebagai kepala gereja dengan jemaatnya Yaitu Sabrina Ini contohnya seperti itu Gambarannya seperti itu Makanya iblis ingin merusak itu Karena di dalam kejadian itu ya Tuhan itu menciptakan manusia itu segambar dengan Allah Supaya mereka menguasai Supaya mereka memelihara Itu pernikahan Tujuan pernikahan Nanti saya akan terangkan sangat singkat ya Karena waktunya juga Nah saudara Jadi kita harus tahu betul bahwa pernikahan ini adalah ide yang daripada Tuhan Nah yang kedua saudara dari pernikahan anak-anak ini Kita bisa belajar Mujizat pertama yang Yesus lakukan itu ya Di pernikahan Dia mengubah air menjadi anggur Sesuatu yang sepertinya biasa ya Bukan menyembuhkan orang sakit Membangkitkan orang mati Bukan Tapi mengubah air jadi anggur Apa sih pelajaran yang dari ini kita bisa dapatkan Saudara Sebenarnya yang Tuhan inginkan adalah perubahan Hidup kita Perubahan hidup kita dari yang punya kebiasaan buruk Itu berubah menjadi baik Artinya apa? Pertobatan Saudara Mujizat yang sangat ajaib di mata Tuhan sebenarnya adalah Apabila seseorang itu berubah Dari yang jelek jadi yang baik Ya pikirannya yang negatif jadi pikiran positif Ya suka marah-marah Tapi sudah tahu firman Tuhan menjadi penuh dengan keramaan Sehingga rumah tangganya diberkati Jadi perubahan itu penting Perubahan itu ditimpul dari hati dulu ya saudara Ya Tuhan memberkati bukan hanya karena penampilan Atau paras kita Atau kahlian kita Enggak Tapi dari hati kita Kalau hati kita Lembut Saudara Untuk berubah itu cepat Amen saudara Nah kalau saudara ingin melihat pernikahan kita diberkati Rumah tangga kita diberkati Anak-anak kita diberkati Berubahlah Mungkin ada hal-hal yang belum beres Saya sendiri sebagai hamba Tuhan Masih ada hal-hal yang tidak beres Saya bertobat setiap hari saudara Itu perlu Dan itulah sebenarnya makanya Tuhan sangat suka sekali dengan orang-orang yang bertobat Air itu lambang pernikahan kita saudara Biasa-biasa Tapi Tuhan mau Air pernikahan kita menjadi anggur yang manis Amen Sehingga semua keluar kita bisa melihat Dari kehidupan kita yang manis Dan penuh berkat Nah saudara Saya akan langsung ya Di beberapa poin-poin Setelah itu nanti ada firman buat mereka berdua Sebenarnya tujuan dan rencana Allah dalam pernikahan itu jelas ya Di dalam kejadian 1 ayat 27 Dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakan dia Laki-laki Perempuan diciptakannya Jadi tujuan rencana Allah dalam pernikahan Mewujudkan gambar Allah ada di dunia ini Yang kedua saudara Tujuan Allah untuk apa sih pernikahan sebenarnya Saya ambil dalam kejadian 1 ayat 28 Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Beranak cuculah Bertambah banyak Penuhilah bumi Artinya saudara Kenapa Tuhan ya Ada rencana pernikahan bagi Tuhan adalah Untuk melipat gandakan gambar Allah Di dalam dunia ini Bayangkan saudara Kalau setiap kita Keluarga-keluarga takut akan Tuhan Cinta Tuhan Sampai turun ke anak kita Sampai ke cucu kita Bukankah itu akan melipatkan gambar Allah di dunia ini Di dunia ini akan dipenuhi Dengan keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan Amin Luar biasa ya Nah yang ketiga yang saya catat Dalam kejadian 1 ayat 28 juga Allah memberkati mereka Lalu berfirman kepada mereka Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang yang merayap di bumi Artinya apa? Tujuan Allah dalam pernikahan Menaklukkan bumi Artinya apa saudara? Kalau pernikahan kita di dalam Tuhan Ya Firman berkata bahwa kita ini kepala bukan ekor Kita akan terus naik dan tidak pernah turun Jadi dimanapun kita berada Kita menjadi sumber solusi Amin Mungkin tetangga kita ada masalah Dilihat keluarga Ini kok keluarga sebelahku ini Kristen Ini kok adem ayam bahagia Penuh sukacita Saudara Orang-orang akan datang Orang-orang akan datang dan Minta solusi dan macam-macam Itu seperti menaklukkan bumi Dan apapun masalah yang di depan kita Kalau kita bersama Tuhan Semua akan beres Amin Memang ada waktu Tuhan Tapi tenang saudara Ya Kalau tujuan pernikahan ini Salah satunya adalah menaklukkan bumi Amin Artinya apa? Penuhilah Daerah kita Perumahan kita Keluarga kita Ya dengan kemuliaan Tuhan Amin Saudara Ini ada pesan Ya dari Firman Tuhan buat Saya akan bacakan ya Untuk Sabrina khususnya ya Dalam Efesus 5 Ayat 22-24 Mungkin kalian sudah Di bimbingan peran nikah Sudah dapat Saya ulangi lagi Gak apa-apa ya Efesus 5 Ayat 22-24 Hai istri Tunduklah Kepada suamimu Saya gak tau kenapa Kok hai istri dulu ya Hai istri Tunduklah kepada suamimu Ya tunduk Tunduk ini artinya Bukan Pak Ya Sayang Ya bukan begitu ya Tunduk ini disini Selaras dengan Pikiran suami Selaras dengan Visi suami Mendukung apapun Yang ada di benang suami Itu tunduk Itu namanya tunduk Ya Itu tunduk Nah Hai istri Istri tunduklah kepada suamimu Suamimu Seperti kepada Tuhan Ya Seperti kepada Tuhan Itu memang Standarnya tinggi sekali Tuhan itu langsung bilang Istri tunduk kepada suami Seperti Kepada Tuhan Beda dengan dunia Kita di dalam Tuhan ini Memang Standarnya itu tinggi Tapi Kita bisa melalui Karena kita Ada bersama Tuhan Dan ada roh kudus Karena suami adalah Kepala istri Sama seperti Kristus Adalah kepala jemaat Dialah yang Menyelamatkan tubuh Karena itu Sebagaimana jemaat Tunduk kepada Kristus Demikian juga Istri kepada suami Dalam Segala Sesuatu Jadi Sabrina Tunduk kepada Antoni Artinya apa Mendukung dia Dia punya rencana Apa rencana ini Coba dukung Ya Coba dukung Doakan Yang aku Banyak Antoni ngomong Yang aku kok mau Lakukan ini ya Yuk kita doa dulu Aku pokoknya mendukung Nah seperti itu Tunduk Jadi selaras Dengan Apa yang ada Di hati Suami 1 Petrus 3 1 demikian juga Kamu hai istri-istri Tunduklah kepada suamimu Supaya jika Di antara mereka Yang tidak taat Kepada firman Mereka juga Tanpa perkataan Dimenangkan oleh Kelakuan istri Luar biasa Saudara Ya Nah sekarang Buat Antoni ini Suami ini 1 Petrus 3 Ya saya akan bacakan Demikian juga Kamu hai suami-suami Hiduplah bijaksana Dengan istrimu Sebagai kaum yang lemah Hormatilah mereka Sebagai teman Pewaris dari Kasih Karunia Yaitu kehidupan Supaya doamu Jangan terhalang Jadi Antoni Ya Kamu harus hidup Bijaksana Dengan Sabrina Hidup bijaksana Amin Kemudian Sebagai kaum yang lemah Sabrina Hormati Istri kita harus dihormati Suami-suami Coba angkat tangannya Siapa suami-suami Jangan malu-malu Saya suami Ya Hormati Istrimu Kasihi Sayangi Istrimu Kenapa Dikatakan Karena mereka ini Teman pewaris Dari kasih karunia Yaitu kehidupan Supaya doamu Jangan terhalang Jadi istri itu adalah Teman pewaris Apa? Kehidupan Kelak anak kita Akan semua Dewasa Menikah Dan akan meninggalkan kita Jadi teman kita Siapa nanti? Suami Istri Itulah teman pewaris Kehidupan Amin Kita gak bisa Menahan anak kita Terus gak bisa Firman berkatakan Mereka akan menjadi satu Dan meninggalkan orang tuanya Itu sudah di firman Dari kejadian Sampai di perjanjian baru Sama kata-katanya Mereka akan menjadi satu Dan mereka akan meninggalkan Orang tuanya Jadi Suami dan istri Itu teman pewaris Ya Jadi mulai sekarang Kasihilah pasanganmu Suami dan istri Tapi Antoni harus hidup bijaksana Harus mengasihi dia Hormati dia Karena dia teman pewaris Juga dikatakan disini Supaya doamu jangan terhalang loh Ternyata Jangan-jangan doa kita Oh jawab-jawab ya Aku sudah doa gak dijawab-jawab Eh ternyata kita Tidak hidup benar Dengan pasangan kita Selanjutnya Dalam Efesus 5 juga Hai suami Kasihlah istrimu Sebagai Sebagai mana Kristus telah mengasihi jemaat Ya Untuk menguduskannya Dan supaya Sesudah ia Menyucikannya Dengan Memandikannya Dengan air dan firman Supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat Di hadapan dirinya Dengan cemerlang Tanpa cacat Atau kerut Atau yang serupa itu Tetapi supaya jemaat Kudus Dan tidak berjelah Jadi dikatakan disini Suami Kasihilah Istrimu Seperti Yesus Mengasihi jemaatnya Bahkan Kristus Mau mati Buat Jemaat Demikian juga Mami Harus betul-betul Mengasihi dengan Segera hati Amen Oke Saya akan Closing ya Nah disini Saya berdoa Dan Tuhan ingatkan Ini buat Kalian berdua Pertama Setelah nanti Kalian diberkati Setelah resepsi Mungkin ya Nanti setelah Kalian berdua Pastikan Kalian mengandalkan Yesus Ya Pastikan Yesus Ada di dalam Hidup kalian Tenang saja Dikana Yesus itu ada Makanya masalah Tidak terjadi Dan pernikahan Pada waktu dikana Tidak menjadi Apa ya Malah petaka Kalau anggur habis Pada waktu jaman Yahudi Itu malah petaka Itu pernikahan Akan hancur Lebur Malu sekali Pastikan Yesus ada Di dalam hidup kalian Ya Nah Dikatakan juga Dikini Taatlah Lakukanlah firman Tuhan Jadi nanti kalian ya Sabrina sama Anthony Ya Nanti setelah kalian Ya setelah ini selesai Ya Mulailah bangun kehidupan Dengan Tuhan berdoa Nah yang pertama kalian lakukan adalah Berdoa Berdua Ya Biasakan membaca firman Berdua Ya Firmannya apa Baca bersama-sama Biasakan baca Alkitab itu berurut Itu penting sekali Ya Nah Biasakan kalian kalau ada masalah Berdoa Berdua Ya Ini penting sekali Ini dasar-dasar daripada Kita dalam membangun rumah tangga Nah pertama kalian harus Mulai Nanti setelah honeymoon atau apa Mulai bangun Kehidupan dengan Tuhan Ya Ayo Sabrina Ayo Kalian manggil Anthony Apa Sabrina Sayang atau Sayang gitu ya Kalau Anthony manggil Sabrina Hah Sama Sayang Oke Nanti pas kalian sudah selesai dengan kesibukan ini Bangun hubungan dengan Tuhan Di kamar kalian mungkin berdua Bangun Biasakan setiap hari berdoa Pegang tangan Aduh aku gak bisa berdoa Yaudah Omong aja sesuatu kepada Tuhan Berdoa Kemudian mulai baca Alkitab Ya Kalau di gereja kami itu ada Freedom Life Ya Itu membaca Alkitab setahun Nah itu bisa dibaca Jadi Jangan lompat-lompat ya Umpaknya Matius Habiskan Matius terus Pelan-pelan ya Sehari mungkin tiga pasal Dua pasal Tapi bacalah Alkitab Bersama-sama Nah Kalau ada masalah apapun Ya Biasakan berdoa Berdoa Ya Kalian kan sudah belajar tentang komunikasi Ya Bagaimana Menyus Apa Tentang keuangan Ya kan Bagaimana untuk Apa namanya Sifat satu sama lain Sudah belajar semua Nah itu dipraktikan Biasanya yang paling-paling sering itu komunikasi Ya Kadang-kadang kalau tanpa sadar Antoni lagi sebel Dia diem nih Padahal Sabrina udah nunggu makan Ternyata ada masalah Nah komunikasi itu penting sekali Ya Mulai dari saya Yang salah dia Gak apa-apa Mulai dari saya Datangin Ya Biasakan Satu sama lain Komunikasi dan terbuka Jangan Apa ya Jangan takut Jangan malu Kalau kita minta maaf Dengan pasangan kita Amen Supaya kalian menjadi Keluarga yang diberkati Tuhan Amen Mari kita datang kepada Tuhan Terima kasih Bapak buat firmanmu Biarlah Tuhan Antoni dan Sabrina Kau berkati Kau lindungi Kau jagai mereka Juga untuk semua jemaatmu yang hadir di tempat ini Tuhan terima kasih Biar kami membangun keluarga kami dengan takut akan kau Dengan dasar yang benar yaitu Yesus Tuhan Ajar kami Tuhan Dalam hidup dengan pasangan kami Untuk terus mengandalkan Yesus Untuk terus berdoa bersama-sama Membangun mesbah keluarga Mengajak anak-anak kami juga berdoa bersama-sama Juga untuk Antoni dan juga Sabrina Tuhan Biar firman yang mereka dengar Ini boleh menjadi kekuatan bagi mereka Dasar bagi mereka Biarlah firman yang sudah disampaikan ini Tuhan Boleh jatuh ke tanah yang sebut dia itu hati kami Dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat Bapak terima kasih Kami sungguh mengucap syukur Dalam nama Yesus Sama-sama kita berkata Amin Oke selanjutnya Kita akan masuk dalam ucap janji Untuk Antoni dan Sabrina bisa berdiri Oke Antoni dan Sabrina Bisakah Rada ke samping kanan sedikit Oke Sudah cukup berhadapan Nah Bapak Ibu Saudara kita dukung ya Mereka ini akan mengucap janji Pernikahan Di hadapan Tuhan Dan di hadapan jemaat gerejanya Dan ini betul-betul Janji kalian di hadapan Tuhan Oke kita akan mulai dari Antoni dulu ya Saya akan bertanya begini Antoni apakah kamu bersedia mengambil Sabrina Sebagai istrimu yang sah dan satu-satunya Ya saya bersedia Oke Jika demikian ucapkan janjimu kepada Sabrina Sekalian nanti menyematkan cincin ini Sabrina Di hadapan Tuhan dan jemaatnya Saya Antoni berjanji bahwa Saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan satu-satunya Dan saya berjanji akan mengasihi engkau Dalam segala keadaan Sampai Bapak memanggil pulang ke surga Ya saya akan disematkan Di jari manis Sebagai anda metrai cincin Ucap janjimu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Oke selanjutnya Saya akan bertanya kepada Sabrina Sabrina di hadapan Tuhan dan jemaatnya Apakah kamu bersedia menerima Antoni sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya Ya saya bersedia Jika demikian silahkan ucapkan janjimu kepada Antoni Antoni di hadapan Tuhan dan jemaatnya Saya Sabrina berjanji bahwa Saya menerima engkau sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya Dan saya berjanji Akan tunduk dan menghargai engkau Dalam segala keadaan Sampai Bapak memanggil pulang ke surga Silahkan disematkan Silahkan disematkan cincinnya Baik Kita mendukung mereka Saya akan berdoa memberkati mereka Mari Bapak Ibu Saudara Mari Bapak Ibu Saudara Kita akan berdoa buat mereka berdoa Bapak terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Mereka sudah ucap janji di hadapanmu Bapak Di hadapanmu Yesus dan Roh Kudus Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati mereka Apa yang mereka sudah ucapkan itu jadi dalam nama Yesus Bukan dengan kekuatan mereka Tapi dengan kekuatan Roh Kudus Bapak Hamba minta Tuhan Pertolonganmu yang ajaib Untuk terus memimpin Dalam bangun berga Seperti firmanmu ya Tuhan Mereka dibangun di atas batu karang yang teguh Yaitu Yesus Kristus Tuhan Alamal tidak berkuasa atas mereka Hidup mereka penuh Dengan anugerah dan kasihkannya Tuhan Aku memberkati Antoni dan Sabrina Di dalam nama Yesus Berkat Abraham, Isaac, Yaakub turun atas kalian Berkat dari Allah Bapak, Anak dan Roh Kudus turun atas kalian Jangan takut Tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun keajaiban buat kalian Tuhan akan membawa kalian terus dari kemuliaan kepada kemuliaan Semakin kalian terus mengandalkan Tuhan Kemurahan kebaikan Pertolongan Tuhan itu akan real dalam hidup kalian Hapa berdoa sekali lagi Tuhan buat mereka Tuhan berikan keturunan ilahi buat setiap mereka Biar dari hidup mereka mengalir berkat-berkat yang ajaib Aku berdoa Tuhan Aku berdoa Apa yang mereka perbuat, Engkau buat berhasil Aku mintakan Tuhan, Roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas mereka Aku mintakan kepadamu ya Tuhan Roh hikmat, Roh wayu Untuk mengenalkan Engkau dengan benar Tuhan Biar mata mereka tertuju kepada Engkau Biar rumah tangga mereka diberkati, diberkati, diberkati Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Jangan takut Sabrina dan Anthony Jangan khawatir akan hari-hari ke depan Karena Tuhan sudah berjanji dia gembala yang ajaib Dia akan terus buka jalan buat kalian Kalian akan terpersona melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan Jadi di dalam nama Yesus Amen Mereka nanti akan melakukan perjalanan kudus Silahkan masing-masing bisa ngambil roti Bisa mengambil anggur Nanti kalian bisa berhadapan ya tapi makan sendiri-sendiri Berhadapan Tuhan Amba berdoa buat roti dan anggur ini Roti ini adalah tubuh Yesus Anggur ini adalah darah Yesus Pada saat mereka makan dan minum tubuh dan darah Yesus Mereka ada di dalam Engkau di dalam mereka Terima kasih Tuhan Biar ini menjadi metrai Berkat dan keajaiban Dalam kehidupan rumah tangga mereka Di dalam nama Yesus Silahkan makan dan minum Pelan-pelan saja Silahkan di minum Selanjutnya bisa menghadap ke jemaat Antoni Ini mereka akan menjadi wedding kiss Sabrina Jadi? Oke Kalau jadi silahkan berhadapan Nah mereka akan melakukan wedding kiss Terserah nanti bagaimana Nanti tergantung Bapak Ibu Saudara Tepuk tangannya Kalau pelan berarti belum sah Kalau rame baru sah Bagaimana? Setuju? Oke silahkan Antoni dan Sampirida bisa melakukan wedding kiss Ciuman yang pertama Pelan-pelan dibuka Jangan terburu-buru Antoni Silahkan Apakah sudah puas? Oke Tepuk tangannya Maria Oke Apa ada yang kurang? Kurang Sekali lagi Sekali lagi Ya dengan sungguh-sungguh Boleh ini sudah menjadi istrimu ya Gak usah takut menjadi suamimu Jadi gak usah khawatir Silahkan Ya Tepuk tangan Baik Demikian silahkan Antoni dan Sampirida bisa menghadap jemaat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Mulai hari ini Mereka ini adalah pasangan Suami istri yang sah Sudah diberkati di hadapan kita Terima lah mereka Sebagai Suami dan istri Di tengah-tengah keluarga kita Mari kita semua tepuk tangan Terima kasih Mari MC Selanjutnya kita akan menyaksikan Kedua mempelai untuk menandatangani Biagam pernikahan Kami persilahkan untuk menuju ke meja yang sudah disediakan Kami persilahkan untuk menuju ke meja yang sudah disediakan Dan selanjutnya kami persilahkan untuk kedua Mempelai untuk memberikan persembahan sulung yang pertama Sebagai suami istri Dipersilahkan Perjalanan Antoni dan Sabrina sampai hari ini Tidak terlepas dari cinta kasih kedua orang tua Dan di momen yang indah ini Antoni dan Sabrina Hendak mengucapkan ucapan terima kasih Kepada kedua orang tua mereka Untuk yang pertama kami persilahkan kepada Kedua mempelai Terima kasih kepada orang tua Mempelai pria yaitu orang tua Antoni Dimohon untuk bangkit berdiri Kami persilahkan Dan selanjutnya ucapan terima kasih kepada orang tua mempelai wanita Kami bersilahkan Mereka berdua memberikan gift yang terindah untuk orang tua mereka Karena mereka sungguh mengasihi Dan berterima kasih karena orang tua Sudah membesarkan, mendidik, dan mengajari mereka Menjadi pribadi yang baik Dan kiranya kehidupan yang baru yang boleh mereka jalani Mereka juga bisa menjadi orang tua yang baik Seperti kedua orang tua mereka Sampai jumpa di video selanjutnya Yang ketiga mereka akan memberikan ucapan terima kasih Kepada Bapak dan Ibu Richard Sianturi Kami bersilahkan Kami bersilahkan kedua mempelai untuk berdiri di depan menghadap jemaat Dan kedua orang tua mempelai Kami bersilahkan mendampingi mempelai berdua di depan Saat ini mempelai akan memperoleh gift dari gereja Dan kami mohon kepada Bapak pendeta muda Richard Sianturi Akan memberikan gift dari gereja Sebagai kenang-kenangan dalam mereka mengarungi batra rumah tangga Kami bersilahkan Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu saudara ku yang terkasih Kita sudah sampai di akhir acara Untuk sebentar kita akan menutup keseluruhan acara dengan bersama-sama berdoa Kita akan bangkit berdiri bersama-sama Dan kami mohon Bapak pendeta muda Richard Sianturi memimpin di dalam doa Mari Sekali lagi Bapak Ibu kita berdiri Kita akan serahkan semua ini kepada Tuhan Dia yang mulai Percayalah Semua akan indah pada waktunya Mari kita berdoa Bapak di dalam nama Yesus Terima kasih untuk Ibadah pemberkatan nikah kudus Anakmu Antoni dan Sabrina Tuhan kami ucap syukur Engkau memimpin luar biasa Kami tahu kami banyak kekurangan Tapi Engkau sendiri Tuhan Yang membuat semuanya berjalan dengan ajaib Tuhan Biarlah Tuhan Setiap kami kau berkati berlimpah-limpah Juga untuk orang tua Kedua memulai berikan kekuatan Baru kesegaran Berkati setiap mereka Juga untuk nanti sore Tuhan Untuk resepsi Kami serahkan semua ke dalam tanganmu Biar Engkau yang kendalikan semua Tuhan Biar semuanya jadi berkat Tuhan Semua jadi berkat buat kami Dan memuliakan nama Yesus Tuhan Sekali lagi Bapak terima kasih Kami sungguh mengucap syukur Kami serahkan semua hidup kami dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Sama-sama kita katakan Amin Kami memuji kebesaranmu Tuhan Semua boleh berjalan dengan baik Kami terima kasih dan keseluruhan Tuhan Kami terima kasih dan keseluruhan Tuhan Terima kasih dan keseluruhan Tuhan Memuji memuji kebesaranmu Terima kasih dan keseluruhan Tuhan 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 Hai persilakan Bapak-Ibu duduk kembali dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Io Sion ya baik kita masuk acara foto bersama yang pertama untuk berfoto mempelai dengan kedua orangtua silakan Antoni Sabrina beserta Papi Mami bisa lihat ke depan silakan fotografer ya silakan Antoni Sabrina kemudian Papi Mami semuanya geser ke kiri semua sedikit ya geser kiri Oke Bapak-Ibu semuanya mohon menunggu sejenak setelah ini kedua mempelai juga akan berfoto dengan keluarga dan tamu undangan yang hadir kemudian kita akan akhiri dengan acara pelepasan balon bersama dengan kedua mempelai ya tetap Oke lihat depan semuanya Oke terima kasih untuk Bapak pendeta Richard Oke lihat depan ya setelah ini Christian bisa bergabung setelah ini ya tahan Oke tahan silakan Christian sampingnya Mami lewat tengah aja ya Oke yuk Mari Sampingnya Mami lewat tengah ya Baik setelah ini kami undang untuk bersiap berfoto keluarga besar Antoni Bapak pendeta ya dan Ayo pakai yang pertama silakan Yang pertama silahkan keluarga Antoni Dari pihak Papa Mari keluarga besar Bapak Almarhum Adi Nugroho Atau Hoko Hwi Dipersilahkan Mari mungkin yang ada di luar Keluarga untuk bisa masuk ke dalam cepal Untuk bersiap berfoto Sekali lagi kita masuk sesi foto Yang pertama untuk keluarga besar dari Antoni Dari pihak Papa Antoni Dipersilahkan Mari seluruhnya keluarga besar Papa Antoni Atau keluarga besar Bapak Adi Nugroho Atau Hoko Hwi Dipersilahkan Baik kita buat dua kloter Ya ini dulu ya Bersiap berikutnya Silahkan setelah ini ya Setelah ini keluarga dari Papa Antoni Masih yang belum foto habis ini Oke merapat semuanya ke arah mempelai Yang di kiri merapat ke kanan Yang kanan ke kiri Oke lihat depan semuanya Ya silahkan maju dulu yuk Yang keluarga besar Papa Antoni Mari Yang mudah silahkan jongkok di bawah semua Yuk para pria Yang muda-muda Yang masih merasa muda Silahkan Jongkok di depan semuanya Ya benar Mari mari Ada yang jongkok sini yuk Silahkan yuk yang muda-muda Silahkan jongkok di depan Ya